Selamat datang di channel NVNP Project. Kali ini saya akan memberikan tutorial mirroring HP Android menggunakan aplikasi SCRCPY secara wireless atau nirkabel, dan pastinya aplikasi ini gratis dan bisa digunakan kapanpun. Aplikasi ini selain di Windows juga bisa digunakan di Linux dan macOS. Oke, tanpa perlu berlama-lama, silakan kalian simak videonya. Dan jangan di-skip. Pertama, unduh dan install aplikasi ADB App Control sampai selesai, lalu buka aplikasinya. Untuk link download, nanti saya sertakan di deskripsi ya. Kedua, sambungkan HP dengan kabel USB. Ketiga, aktifkan USB Debugging. Masuk ke setelan. Buka setelan tambahan, lalu pilih opsi pengembang atau opsi developer di HP Android kalian. Apabila opsi pengembang belum muncul, untuk HP Xiaomi Redmi, buka tentang telepon, kemudian ketuk versi MIUI sebanyak 5 kali, hingga muncul notifikasi, sekarang Anda adalah seorang developer. Setelah itu, kembali ke setelan tambahan, lalu buka opsi pengembang. Aktifkan USB Debugging. Saat muncul notifikasi, izinkan debugging USB, ketuk izinkan. Apabila jenis HP kalian sudah muncul di sini, Langkah yang terakhir, ekstrak file SCRCPY yang sudah diunduh tadi. Apabila kalian ingin menggunakan kabel USB, kalian tinggal klik saja SCRCPY.exe ini. Maka mirroring HP Android kalian akan muncul di PC atau laptop. Kemudian, apabila kalian ingin menggunakan secara wireless atau nirkabel, kembali ke ADB App Control, kemudian kalian klik Enable Network Debugging di pojok kanan atas ini. Pastikan sebelum kalian klik, PC atau laptop dan HP Android kalian sudah terhubung ke jaringan Wi-Fi yang sama. Setelah itu, kalian bisa cabut kabel USB HP Android kalian. Lalu klik OK. Lalu klik saja SCRCPY.exe ini. Maka mirroring HP Android kalian akan muncul di PC atau laptop. Apabila ketika mirroring terasa delay, di sini saya sudah membuat config yang bisa kalian gunakan supaya mirroring menjadi lebih lancar. Caranya kalian bisa tutup ini. Lalu ketik salah satu perintah di bawah dan sesuaikan dengan HP sampai terasa tidak delay. Di sini ada 1600, 1440, 1360, dan lainnya. Itu adalah ukuran resolusi layar. Semakin kecil ukuran resolusi layar, maka mirroring akan semakin lancar. Tetapi kualitas gambar yang dihasilkan akan semakin kecil juga. Sebagai contoh, ini kita copy. Lalu buka CMD here di dalam folder SCRCPY. Paste di sini. Lalu enter. Di config tadi ada 8M dan 6M. Itu adalah bitrate-nya. Lalu max FPS 60. Artinya FPS yang digunakan maksimal 60 FPS. Ini bisa diubah jadi 30, 60, 90, atau 120. Tergantung HP dan PC kalian sudah support atau belum. Terus ada render driver OpenGL. Artinya jenis render yang dipakai menggunakan OpenGL. Lalu no midmaps. Ini seperti teknik anti-aliasing yang digunakan untuk menghaluskan tepi poligon. Jika tidak ingin digunakan, maka tidak perlu diketikkan. Print FPS adalah untuk menampilkan FPS di CMD. Jadi nanti FPS-nya itu muncul di CMD ini. Sebagai informasi tambahan, untuk aplikasi SCRCPY di Android 10 ke bawah, mengoperasikan mirroring di PC atau laptop menggunakan mouse tidak bisa ya. Dan di CMD akan muncul peringatan Audio Disabled. Artinya suara HP kalian tidak bisa keluar di PC atau laptop, tetapi suaranya akan keluar dari HP-nya. Oke, sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Dan apabila ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton.